Sudah berbulan-bulan nge-gym, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Pasti rasanya nyesek banget, kan? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak orang merasa seperti itu. Tapi gimana kalau aku bilang ada studi ilmiah yang bisa mengubah cara kamu membentuk otot lebih efektif? Yuk, kita bahas. Oke, jadi kalau kita ngomongin tentang membangun otot, banyak banget mitos di luar sana. Ada yang bilang kamu harus makan protein segunung. Ada juga yang bilang harus nge-gym 2-3 jam sehari. Tapi gimana kalau sebenarnya itu nggak sepenuhnya benar? Baru-baru ini, ada beberapa studi penting yang mengungkap fakta menarik soal pembentukan otot, dan mungkin ini akan mengubah cara kamu berlatih selama ini. Penelitian-penelitian ini didukung data ilmiah yang terpercaya, jadi nggak cuma opini semata. Salah satu studi paling terkenal dilakukan oleh Brett Schoenfeldt, seorang ahli dalam bidang hipertrofi otot. Penelitian ini fokus pada tiga faktor utama dalam pembentukan otot. Tegangan mekanis, stres metabolik, dan kerusakan otot. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku akan jelasin satu persatu dan gimana cara kamu bisa memanfaatkannya. Satu, tegangan mekanis. Beban adalah kuncinya. Pertama, tegangan mekanis. Ini adalah kekuatan yang akan kamu berikan pada otot saat latihan. Semakin berat beban yang kamu angkat, semakin besar tegangan yang diterima ototmu. Tapi, jangan salah sangka. Tegangan mekanis bukan cuma soal mengangkat beban paling berat di gym. Yang penting adalah konsistensi dan progresivitas. Brett Schoenfeldt menyebutkan dalam studinya, bahwa beban yang cukup untuk merangsang pertumbuhan otot berada di kisaran 6,85% dari 1% dari 1 arm. Jadi, misalnya kamu bisa bench press maksimum 100 kg, maka gunakan beban di sekitar 6,85 kg untuk set latihanmu. Lakukan ini dengan teknik yang benar, karena tanpa teknik yang tepat, hasilnya nggak akan optimal dan malah bikin kamu cedera. Pernah nggak merasa ototmu terbakar saat latihan? Itu namanya stres metabolik, dan ini adalah salah satu faktor penting untuk pembentukan otot. Stres metabolik terjadi ketika tubuh memproduksi asam laktat selama latihan yang merangsang respons anabolik. Cara terbaik untuk meningkatkan stres metabolik adalah dengan menggunakan metode set tinggi dengan repetisi lebih banyak. Contohnya, gunakan beban yang lebih ringan, sekitar 50-70% dari 1 arm, lalu lakukan repetisi 10-15 kali per set dengan istirahat singkat di antara set, 30-60 detik. Teknik seperti drop set atau super sets juga bisa membantu. Menurut studi lain oleh Walker Harhege dan rekan-rekan, stres metabolik meningkatkan akumulasi metabolit seperti laktat yang memicu sinyal pertumbuhan otot. Jadi, jangan takut merasa ototmu terbakar. Itu tanda baik. Tiga, kerusakan otot, proses yang membuatmu lebih kuat. Ketiga, kita punya kerusakan otot. Ini terjadi ketika serat otot kamu sedikit rusak akibat latihan intens dan tubuh memperbaiki kerusakan ini dengan membangun otot yang lebih besar dan lebih kuat. Tapi ingat, kerusakan otot ini gak boleh berlebihan. Dalam sebuah penelitian oleh Flan dan Lasteo, ditemukan bahwa latihan eksentrik, yaitu fase di mana kamu menurunkan beban secara perlahan, lebih efektif dalam merusak serat otot dibandingkan fase konsentris, mengangkat beban. Jadi, coba tambahkan fokus pada gerakan eksentrik di latihanmu. Contohnya, saat kamu melakukan biseb curl, turunkan beban perlahan selama 3-4 detik. Cubungkan semua faktor. Rencana latihan yang efektif. Oke, sekarang kamu udah tahu tiga faktor utama dalam pembentukan otot. Tapi gimana cara menggabungkannya dalam latihan harianmu? Berikut adalah contoh rencana latihan sederhana yang bisa kamu coba. Hari 1, latihan beban berat, tegangan mekanis. Squat 4 set 6 repetisi, gunakan beban 70-80% IRM. Deadlift 4 set 5 repetisi Bench press 4 set 6 repetisi Overhead press 3 set 6 repetisi Hari 2, latihan volume tinggi, fresh press metabolic Leg press 3 set 12-12 repetisi Dumbbell chest fly 3 set 5-12 repetisi Pull-ups atau lat pull-down 3 set 5-10 repetisi Dumbbell shoulder press 3 set 12-12 repetisi Hari 3, fokus eksentrik Romanian deadlift 3 set 5-8 repetisi Turunkan beban selama 3-4 detik Incline dumbbell press 3 set 5-10 repetisi Turunkan dumbbell perlahan Barbell row 3 set I-8 repetisi Tricep pushdown 3 set I-12 repetisi Turunkan tali secara perlahan Pastikan kamu juga mengambil Sutton 2 2 hari istirahat untuk pemulihan total Karena tanpa istirahat, tubuhmu gak akan sempat memperbaiki kerusakan otot Tips tambahan Pola makan dan istirahat Latihan aja gak cukup bro Studi lain dari Tipton dan Wolf Menunjukkan bahwa konsumsi protein berkualitas setelah latihan adalah kunci untuk membangun otot Targetkan 1,62,2 gram protein per kilogram berat badan per hari Dan pastikan kamu tidur minimal 2-8 jam setiap malam Ingat, otot gak tumbuh di gym Tapi saat kamu istirahat Jadi, kalau selama ini kamu merasa stuck Mungkin sekarang saatnya kamu mulai latihan dengan cara yang lebih ilmiah Terapkan 3 faktor ini Tegangan mekanis Stres metabolik Dan kerusakan otot Dan lihat perubahan yang terjadi pada tubuhmu Semua ini berdasarkan penelitian yang sudah terbukti Jadi jangan ragu buat mencobanya Untuk info lebih lengkap, kamu bisa cek link studi yang aku cantumkan di deskripsi Yuk mulai transformasi tubuhmu sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!